nggak kurang lagi 35 aja 35 dijual 35 dijual nggak dapet 35 aja buat kamu seorang itu apa nggak ngambil kemangkul kita dah yang supernya mana yang kayak gitu aja apa yang super gak ada itu udah jadi sembilan sembilan mau malan orang-orang yang begitu menem rebu saya besok hari kemis abang mau semua minta bantuin cabai aja membeli cabai apa mau minta minta aduh dasar wadon minta kadonya cabai sekiru udah beli kacang 13 yang cantik ya ya selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandis cabai yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lain ya seperti biasa yang belum subrek-subrek karena subrek-subrek gratis dan jangan lupa nyalakan nyalakan lonceng sempur dapat notifikasi terbaru setiap video saat ini video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkan ya pantauan kita di siang hari ini untuk menelusuri harga cabai dan harga sayuran yang semakin hari semakin meningkat ya untuk info lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai oh iya ya oh iya ya oh iya ya kemarin kita acara ke pesantren ya lihat anak ya dan kebetulan di situ lengkong panjalu itu lagi ada acara ya nyangkuk nah jadi saya bikin videonya ditonton juga ya videonya nanti habis kita harga sayuran kita juga marak jimat tuh di situ lengkong ya yuk ikutin terus videonya ya selamat siang semua mohon maaf ya dua hari kita libur ya kemarin kita jemuk anak kita di pesantren ya tepatnya di Ciamis Panjalu ya kebetulan lagi ada acara di panjalu itu acara apa namanya nyangkuk ya gak ada krimat ya saya bikin videonya juga ntar di bareng-bareng dilihat ya untuk apa namanya pengalaman kita lagi kemarin kesono gitu ya dan sekarang kita akan bacakan ini adalah salah satu timun yang baru bongkar ya nih tuh timun baru bongkar ya harga timun bervariasi sekarang ada yang 10.000 dan ada juga yang 8.000 rupiah ya dan ini ada kacangnya kacang lagi viral tadi jual kacang yang tercantik sedunia itu sampai dianggap 14.000 ya kalau kacang kita tadi kurang cantik harganya 12.000 saya jual timpo di siang hari ini seperti itu ya dan untuk kentang masih seperti biasa di 13.000 ya dan dieng 13 Bandung masih di 12 hai 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 apa nggak ngambil kemangkul kita udah yang supernya mana yang kayak gitu aja apa yang super kagak ada itu udah jadi sembilan sembilan mau mahalan orang-orang yang begitu menurut 6.000 mau belanja 4G yang super sekalian cek gian sekarang mau keceng gian itu tadi boceng lembang 9 tadi boceng 6.000 sikat semua ya buset orang baru juga dua karung ya sekarang saja awang awang-awang aneh nama awang awang-awang aneh ini nggak cakra manjur lagi ya langsung lanjut kita masih punya setok cabai yang tercantik sedunia dokter tani ya yang butuh cabai dokter tani langsung berapet aja ya ke blok M nomor 73 74 75 76 ya cabai tercantik sedunia ya ini RM biasanya ada kita punya setok dan ono RM galeannya ya kita masih dalam proses pencarian data untuk dicabai ya karena saya juga nggak mau kecolongan gitu dan ini salah satu pareh terjual harga sekarang menurun praktis ya 6.500 untuk pareh ya dan untuk oyong ini salah satu oyong kita dari daerah ngawi punyanya abang soleh sukses terus buat petani seluruh ngawi ya kalau untuk punya oyong pengajian edik udah habis terbakar deh karena kemarau panjang ya sekarang ganti sama bang haji soleh nih oyong ya harga masih seperti standar semula di angka 9.000 rupiah saja untuk di oyong yang tetap viral kalau centeng ngejualnya udah harus 12 ya karena dipilihin gitu pilihin lagi dia dan untuk tarong merah di angka 6.000 rupiah tarong porton masih di angka 4.000 rupiah saja dan tarong bulat seperti biasa di angka 6.000 rupiah belum ada pennaikan lagi ya karena semakin kemarin tarong bulat semakin gridik kecil halus peot itu yang cantik 6.000 ya bolham lakbet kupak sama 6.000 yang beda cuman apa doang ya itu di angka 8.000 rupiah dan ini ada salah satu labuh panjang dengan harga jual masih di 3.000 rupiah labuh turus kalau enggak turus cuman 2.000 untuk kortol medan beras lagi masih seperti biasa harganya 150 ada yang murahan beda harganya yang dusan lebih mahal untuk tomat masih belum ada peringkat penaikan masih ngajuk-ngajuk tertinggi di 3.000 rupiah untuk tomat timun banyak ya tapi timunnya kurang cantik halo walaikum salam dan jagung masih di angka 5.000 rupiah mencari yang apa saya besok hari kemis abang mau semua minta bantuan cabai aja membeli cabai apa meminta minta aduh dasar wadon minta kadonya cabai 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 mahal 3 kilat jadi banyak kirain membeli cabai meminta cabai dasar dasar wadon sabar geledek aduh ada pusing orang-orang beli cabai minta cabai mending kalau mintanya dikit minta banyak dan daun bawang masih belum ada peringkat pernaikan masih acara 13 15 kacang tanah masih di 10.000 rupiah kentang dieng masih banyak terlihat oleh kita penting bandung ini bukan penting dieng dan untuk apa namanya kalau masih belum ada pernaikan ya emang tapi emang agak sedikit ya tapi kok belum ada pergerakan naik gitu ya baru bongkar belum ada belum bergerakan naik viral tapi restan mode enggak ada dari tadi kita pereksa harga masih 3.000 kalau kembang ini yang medan ini udah 90 dan naik ntar kita cek lagi ya kembang kol ya dan untuk meninjau masih 15.000 rupiah asamnya masih di 10.000 daun meninjau 10.000 jengkel kalau 10.000 jengkel bijinya udah ada yang 35.000 rupiah bagaimana lu kan ngecer lu belanja labu berapa beli eceran labu siang bos cebang itu kadang anang cebang isinya kan sekilo lebih 3 biji yang kecil 12.000 kalau disini disini ini 7.000 melinya 7.000 harungan harungan ini kalau bagus oke dah udah ngacak yang lain belum belum segitu kayak jualnya cuma cimbang nyohor doang banyak pada pendaringan pada kosong gila jangan harusnya dia gak ngecer bos bukit bukit memang 9 itu saya suruh sama anak saya suruh 8 udah angkat biar gak apa-apa untuk ini salah satu sisi sekarang harga jual diangka 5.000 rupiah ini kembang kol banyak sekali harganya udah bukan lagi 11 sekarang yang cakep 10.000 kembang kol selalu begitu dia sosinya di 5.000 kalau sampo sama di 5.000 belum dapat sampo sini kosong sampo mana saya enggak ngerti tapi kalau saya nanya yang belanja itu 15 15 kayak gitu mulai dan untuk bawang cutting dan bombay bombay di 23 dan bawang cutting di 33 35 ya udah yang tercantik itu dan boncis masih seperti biasa masih lagi viral harganya diangka 18.000 eceran di 20 ya dan untuk ini salah satu labu yang lagi kosong doang katanya yang belanja ya menjualnya susah dimengkosong doang acar sampai 15.000 dn sampai 10.000 8.000 ya lalu kilonya sampai di 7.000 rupiah untuk labu acar labu siam ya tabejo labu ngkol medan ngkol langsung 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 kita ngos kita nggak ketemu barangnya untuk sosien masih diangka 5.000 rupiah untuk sosien dan untuk samponya masih diangka naik viral 4.000 bahkan yang cantik itu sampai 6.000 nggak ada yang turun ini sampo belum ada beneran dan selatak rating masih seperti biasa harganya di 17.000 rupiah dan kembang kol harga di 10.000 rupiah untuk brokolinya diangka 15.000 rupiah saja 13.000 13.000 13.000 yang cantik ya pantai kacang saya masih laku 12.000 makasih Pak Oke langsung aja kita bicarakan untuk di dunia percabaian ya emang ini saya sorot cuma di cabai ori dan cabai biasa tapi harga semua dan saya akan bacakan dulu ini ada salah satu cabai daerah galian harga jual mentok tertinggi ini saya jualin cuma di 35 37.000 rupiah dan untuk warga pun sama banyak minta 40.000 borga ya perentok munculan sama pada eceran mak mintanya 40 ya ada 123 yang laku ya cabai ini sebenarnya cabai galian tapi tercantik ya tuh mulus ya dan untuk cabai orinya ini salah satu dokter tani yang punya dokter tani tuh sukses ya disini barangan tercantik sedunia bahkan cabai lelang pun kayaknya kalah sama cabai ini ini saya emak bandar banyak yang keluarin cabai lelang ini 42 ya pesisir 40 saya 42 saya jualin 42 ribu saya jualin cabai cabai orinya tercantik sedunia ya 42 kemari aja yang mau merapet cabai cantik kalau untuk di cabai ori RM kayaknya semakin meningkat karena cuaca yang begitu panas dari daerah galian pun yang biasanya kalau turun dia harganya murah banyak yang mati kering pohonnya ya makanya harganya kuas stabil bertahan naik terus halo eh tuh itu yang mana maunya yang mana iya maunya yang mana loh dulu lagi ada yang nawar para ini bos yang lain udah jadi 7 tapi ini nawar 6.000 yang belanja langsung lanjut untuk cabai ori kayaknya selesai ya kemarin aja terus untuk cabai cmk sekarang enggak rata ya ada yang jual 32.000 rupiah tapi bandar pesisir ngejual 27.000 rupiah cabai daerahnya cmk daerah itu harganya di 32.000 rupiah saja untuk cabai keriting hijau itu harganya murah sekarang di 20.000 TW hijau tadi kita lihat banyak TW hijau disana kita kelihatan TW hijau disana tadi TW hijau masih ngejual 10.000 rupiah cmk di 25.000 rupiah saja untuk caplak masih di 35 silir di 25 lawet hijau tanjung 20.000 sampai 22 rupiah 22.000 rupiah cabai mudanya ya 2 kilo selamat di rumah apa cabai yang mana 35 yang itu yang ini 43 yang ini 38 kembung dapat itu 2 kilo 70 jadinya kembung bembung kembung agak dapat 72 kilo adik sibuk jadi 2 kilo oke cabai apalagi cabai ori udah saya sebutin cabai caplak udah saya sebutin cabai hijau saya sebutin cabai kayaknya di percabain udah saya sebutin semuanya ya kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga yang belum kita ketemuin ini yang belanja nawar sendiri yang belanja nawar sendiri bayar sendiri nimbang sendiri bayar 2 2 kilo yang belanja 2 kilo dilayanin terus bandar 2 kilo karso karso gue bandar so maksudnya gimana sama gimana maksudnya oh sekintol 59 neng buat kamu doang itu meneng segitu neng neng tempat lain gak ada yang dapet segitu neng nama ege cabai 35 lagu basa-basa ramah keteneng tidur atau nggak kurang lagi 35 aja 35 dijual 35 dijual nggak dapet 35 aja buat kamu seorang itu udah itu aja yang cantik ya neng neng ini dibuka ini kan dokter kane ini pete ini buat kamu yaudah 35 beneran neng ampun buat kamu seorang 35 mage saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lain ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurang rezekinya amin amin jarobal alamin tidak kembali lagi di video nanti malam ya apakah harga-harga ini bisa naik atau malah semakin turun PR buat harga bisa turun yaitu pare ya itu PR ya timun itu PR kayaknya ada penurunan atau karena kalau kata saya prediksi saya pare dan timun ini kalau malam bakalan turun harganya kayaknya ya intinya kita lihat jam malam nanti ya dan salam sukses saja buat seluruh petani sedunia salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia salam sukses saja buat semuanya ya oh iya ya buat seluruh yang beranjut berhati-hati saja karena di cabari ramalan yang susah bakalan terus naik terus ya bakalan ngajak ribut terus ya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sub indo by broth3rmax